Gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran membantah tidak ada pembahasan atau eksersis dengan ekonom soal harga porsian program makan bergisi gratis menurun menjadi 7.500 rupiah. Tim Prabowo Gibran juga menegaskan, pembicaraan paling konkret dari program ini di tahun depan baru sekadar anggaran 71 triliun rupiah. Hassan menekankan, program makan bergisi gratis atau MBG merupakan upaya terbaik, mencontoh implementasi positif dari sekitar 90 negara di dunia yang sudah lazim menerapkan makanan sekolah atau school meal. Terlebih, pelaksanaannya di internasional terbukti sukses. Program MBG juga merupakan program investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang yang jadi program unggulan, sekaligus pertama diimplementasikan Prabowo Gibran di Indonesia. Lewat implementasi MBG, tim sinkronisasi berharap Indonesia dapat sukses melaksanakan program ini seperti banyak negara di dunia. Pihaknya pun meminta publik sabar menunggu perkembangan program ikonik ini dalam beberapa waktu ke depan untuk menghindari spekulasi negatif. Ada pun, hal yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai jumlah target sasaran, sebaran daerah pelaksana, ketersediaan pangan, sampai variasi menu makan. Terima kasih telah menonton!